Terlalu banyak informasi yang menakjubkan, membuat kita para fans One Piece sangat terkejut dengan chapter 1059 nanti. Karena munculnya nama-nama yang sudah lama tidak kita dengar selama beberapa tahun belakangan ini, seperti Kurohige, Boa Hancock, Kobe, serta yang paling menakjubkan tentunya kemunculan seorang Silver Sraile. Tetapi untuk pembahasan kali ini kita akan fokus kepada sosok Kobe, yang mana ia harus mengalami kejadian yang kurang menyenangkan. Dia menjadi tawanan bagi kelompok bajak laut Kurohige, ketika dalam misi penyerbuan ke pulau Amazon Lily. Dan dengan ditangkapnya Kobe, hal ini tentu saja akan menjadi pusat perhatian kita, karena ini bisa berakibat fatal terutama bagi terungkapnya anggota lain dari organisasi rahasia SWORD. Sebenarnya yang paling banyak dibahas para penggemar pasca Timeskip adalah organisasi SWORD ini. Dimana dikatakan bahwa mereka merupakan organisasi rahasia milik Angkatan Laut, yang mana misi utama dan juga tujuannya masih menjadi misteri. Informasi yang baru kita ketahui adalah X-BREAK merupakan pemimpinnya, dan Kobe sendiri merupakan bagian dari organisasi tersebut. Salah satu operasi yang mereka lakukan sepertinya melibatkan penyamaran, dan mengawasi kegiatan atau aktivitas dari para Yonko. Inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Drake memutuskan untuk bergabung dengan Flying Six di kelompok bajak laut binatang buas. Mereka berbagi informasi melalui jalur denden musyi rahasia yang aman, serta memiliki berbagai saluran, atau hal-hal lainnya untuk berbagai informasi. SWORD juga sepertinya bergerak tanpa sepengetahuan pihak Angkatan Laut, dan juga pemerintah dunia, meskipun kemarin salah satu anggota CP Zero sepertinya tahu siapa Drake sebenarnya. Saat ini, anggota SWORD yang sudah kita ketahui kurang lebih baru tiga orang, mereka adalah X-Drake, Kobe, dan Helmepo. SWORD kemungkinan adalah organisasi rahasia Angkatan Laut, yang memang memiliki tujuan untuk menandingi organisasi utamanya. Yang mana dipercaya bahwa organisasi ini merupakan bentuk perlawanan dari keadilan absolut, yang selama ini dianut oleh pemerintah dunia. Nah, selain ketiga nama itu, spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa sosok Monkey Degarp, dan Aokiji alias Kusen juga menjadi bagian dari SWORD. Karena satu hal yang cukup membingungkan kita pasca momen time skip, adalah bagaimana Kusen memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Kurohige. Tentu saja ada satu alasan logis mengapa ia memilih untuk keluar dari Angkatan Laut, yaitu karena ia kalah dari pertarungan melawan Sakasuki, dan ia tidak mau menjadi bawahan Sakasuki sama sekali. Namun setelah keluar dari Angkatan Laut, ia tiba-tiba masuk menjadi anggota bajak Laut Kurohige. Dan hal inilah yang kemudian membuat kita percaya, bahwa ia sebenarnya adalah bagian dari organisasi rahasia SWORD. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari diculiknya Kobe sepertinya cukup jelas. SWORD kemungkinan berada di bawah pengawasan GARP, di mana Kusen alias Aokiji adalah wakilnya. GARP, yang menganggap Kurohige sebagai ancaman paling besar di dunia untuk saat ini, kemungkinan memerintahkan Kusen untuk menyamar di kelompok tersebut seperti halnya Drey. Hal ini bisa kita lihat bagaimana ekspresi Kusen di Panghasar, di mana dia nampak seperti anggota SWORD saat bertemu dengan sosok smoker. Dia menjelaskan tentang dua jenis keadilan yang ada di dunia, dan dari apa yang dia jelaskan, memberikan petunjuk bahwa tujuannya untuk bergabung dengan Kurohige adalah demi mewujudkan impian tersebut. Kemungkinan penculikan Kobe, bisa jadi juga adalah perintah dari Kusen, dia mungkin beranggapan bahwa hal itu bisa menjadi momen untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak Angkatan Laut. Namun yang mengerikan jika ternyata itu bukanlah sebuah misi, namun inisiatif dari Kurohige sendiri, bisa jadi Kusen nantinya akan tergerak untuk menyelamatkan nyawa Kobe dari Kurohige. Dengan melakukan hal itu tentu saja akan ada resiko yang muncul, yaitu dia mungkin akan membongkar siapa saja anggota dari rahasia SWORD. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini, jika kamu punya pendapat lain, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.